bikin merinding transkrip lengkap suara arwah Fina, ceritakan kematiani, diperlakukan sadis oleh sebelas pelaku. Kasus meninggalnya Fina Cirebon dengan kekasihnya yang terjadi secara tragis pada 2016 lalu mendadak kembali jadi sorotan. Setelah kini dijadikan sebuah film berjudul Fina, sebelum tujuh hari, kini beredar rekaman arwah Fina yang membongkar momen mengerikan saat dirinya dan sang kekasih Eki disiksa oleh sebelas orang pelaku. Arwah Fina diketahui merasuki tubuh sahabatnya, yakni Linda. Bahkan, rekaman pengakuan arwah Fina tersebut menjadi salah satu pemicu utama. Polisi bisa menangkap delapan dari sebelas orang pelaku, meski tiga orang pelaku lain masih buron setelah delapan tahun kejadian. Satu di antara tiga pelaku buron tersebut adalah Eki, diduga merupakan sosok pelaku utama. Rekaman suara arwah Fina tersebut kini viral di media sosial. Lantas, seperti apakah isi rekaman yang menunjukkan kronologi meninggalnya Fina dengan Eki yang merupakan sang kekasih? Berikut ini adalah transkrip lengkap rekaman suara arwah Fina saat merasuki Linda. Kabur ke Jakarta, dua orang, pelaku yang diduga, merupakan anaknya polisi. Tangannya Fina dipukul, pakai balok, balok gede. Mereka pukul, tangan Fina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Fina. Tadinya dibenturin, kepalanya, ke motor, terus ke aspal. Eki mau nolongin, tapi Eki juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka Fina, temen Eki, namanya Egi. Terus Fina ngeludahin, dia kayaknya dendam sama Fina. Terakhir Fina jalan-jalan dari taman sumber, terus ada yang ngehajar Eki dari belakang. Motornya jatuh, terus Fina pingsan. Bangun-bangun, mata Fina ditutup, terus Fina lagi diperkosa. Jangan ketipu mbak, Fina dan Eki gak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok. Fina tuh mau nikah sama Eki. Fina tuh udah mau serius sama Eki, mbak. Mama cari duit buat Fina, eh Finanya malah mereka bunuh. Mbak, matiin semua mbak, Fina dendam, mbak. Yang kabur ke Jakarta, jangan lupa, itu otaknya. Karena itu anaknya polisi. Setiap Fina sama Eki, pasti Egi ngeliatin Fina terus. Itu yang pukul pertama tangan Fina. Pertamanya tuh maunya perkosa aja, tapi karena takut ketahuan jadi mereka bunuh kita. Fina gak nabrak mobil, Fina gak terseret, enggak. Ini tuh, kaki, terlindes pakai motornya. Eki ia suruh ngelihat Fina ketika ia perkosa. Ekinya aja gak pernah nyentuh Fina. Demikianlah isi rekaman arwah Fina, yang menceritakan bagaimana kronologi meninggalnya atas peristiwa yang ia alami. Meski hal tersebut diluar nalar, namun ternyata rekaman tersebut menjadi awal polisi menangkap delapan orang pelaku yang kini mendekam di penjara.